Setiap daerah di Indonesia memiliki kisah mistis tersendiri. Beberapa di antaranya telah melegenda dan dipercaya secara turun-temurun, tak terkecuali cerita tentang kota Saranjana. Kota Saranjana digambarkan sebagai kota modern dengan peradaban yang sangat maju dibandingkan dunia saat ini. Peradaban takasat mata itu menjadi kisah yang kerap diceritakan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kota Saranjana diyakini dipenuhi gedung-gedung megah hingga transportasi maju, serta ditinggali oleh masyarakat kelas atas. Namun, kota ini tak bisa dilihat dengan mata telanjang, tak diketahui secara pasti di mana letak kota ini. Namun banyak yang percaya bahwa kota Saranjana ada di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Konon, seorang naturalis bernama Salomon Muler, memproduksi peta Kalimantan pada tahun 1845. Peta yang dinamakan Tanjung Saranjana ini dipercaya menggambarkan kota Saranjana. Pada peta tersebut, kota Saranjana disebut terletak di pulau laut perbatasan dengan Pulau Kerumputan dan Pulau Gijang. Selain takasat mata, pulau yang diklaim sebagai lokasi kota Saranjana dikenal angker. Banyak orang yang menghilang secara misterius ketika berkunjung ke sana. Selain dipenuhi gedung bertingkat dan transportasi maju, kota Saranjana didiami oleh masyarakatnya yang tampan dan cantik. Terkadang, penduduk kota Saranjana menampakkan wujud asli mereka di hadapan masyarakat sekitar. Mereka juga melakukan aktivitas normal seperti bekerja, berbelanja, berdagang, dan bersosialisasi. Walaupun terdengar menarik, konon siapapun yang mencoba untuk masuk ke kota itu, maka mereka tidak akan bisa kembali lagi. Pasalnya, jika seseorang mengunjungi tempat tersebut, maka perasaannya tidak ingin pulang karena takjub dengan keindahan Saranjana. Banyak cerita masyarakat yang menyatakan bahwa tidak sedikit kejadian aneh terjadi di Saranjana. Seperti pada tahun 1980-an, pemerintah setempat dikejutkan dengan kedatangan sejumlah alat berat yang dipesan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan oleh seseorang dengan alamat Kampung Saranjana dan telah dipayar lunas. Padahal, secara administratif, Kampung Saranjana tidak tertulis di Kabupaten Kota Baru. Beberapa artis ibu kota juga pernah mengalami hal aneh saat tampil di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah Ari Lasso, yang membagikan pengalamannya pada konten Youtube Raditya Dika. Ari Lasso dan bandnya mengaku saat manggung di tempat tersebut, dirinya melihat banyak tingkah aneh dari penonton. Saat konser berlangsung, para penonton hanya terdiam tanpa menunjukkan antusiasme sedikitpun. Saat menyadari hal itu, panitia menyarankan Ari Lasso untuk tidak mempenulikan apa yang penonton lakukan. Kala itu, penonton yang hadir di stadion sangatlah ramai. Di stadion tersebut hanya ada satu pintu masuk, jadi semua akses keluar hanya melalui pintu tersebut. Anehnya, saat konser telah selesai, dalam hitungan menit saja, penonton langsung hilang setengahnya. Hal ini lantas membuat Ari Lasso bingung. Pasalnya, sangat mustahil jika penonton yang berjumlah ribuan bisa berkurang drastis dalam waktu 2-4 menit saja. Namun, panitia konser justru mengatakan bahwa hal itu sudah biasa. Ari bahkan diminta bersama krunya tidak mandi, lantaran merupakan kepercayaan warga setempat. Naasnya, terdapat kru yang mandi, hingga akhirnya mengalami patah di bagian tangan. Pengalaman serupa pernah dialami oleh ada ben dan tantri kotak saat manggung di lokasi yang sama. Meski banyak yang mempercayai adanya kota Goib ini, mitos yang berkembang dari mulut ke mulut ini masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Terima kasih telah menonton!